Pelitian tentang ini sudah dimulai oleh Dr. Wiji Saxono tahun 1994. Beliau menulis buku judulnya Mengislamkan Tanah Jawa. Ini merekam jejak dakwah Wali Song ini tadi. Ini proses di gelombang keempat ini menurut saya paling unik, paling luar biasa dan mereka tadi menjawab di persoalan masyarakat. Karena dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun, sebuah negara besar dengan agama Hindu-Buddha, maunitas penduduknya konflik menjadi muslim tanpa pertumpahan darah. Kunci kesuksesan mereka itu apa? Sekarang kalau kita mau belajar tentang Wali Song yang asli, referensinya apa Ustadz? Satu, sumber primer. Sumber primer ada peninggalan Maulana Malik Ibrahim sekarang di Museum Ferrara di Italia. Namanya Kropa Ferrara. Jadi ternyata ketika ditemukan arsipnya di Mesir oleh Ki Haji Ahmad Baso, menjadi murid dari Imam Zakaria Al-Ansari Rahimullah. Artinya beliau adalah cucu murid Ibn Hajar Al-Azkolani dan bahkan mungkin sahabat Ibn Hajar Al-Hitami di Mesir. Nah maka salat keilmuan para wali song ini bersambung salah satu catatan yang paling penting adalah tentang Syarif Hidatullah. Syarif Hidatullah kemudian dari Mesir pergi ke Makkah di Makkah 10 tahun, di Mesir 20 tahun, di Makkah 10 tahun. Kemudian dia ke Jawa, menemui uaknya, namanya Pangeran Langsung Sang sudah ganti namanya di Pangeran Cakrabuana, memerintah di Cirebon pada saat itu, kemudian mulai dia berdakwah. Dan ini adab yang luar biasa. Selama Sunan Ampel, Ahmad Rahmatullah masih hidup, Syarif Hidatullah nggak mau ngajar. Kenapa? Adab. Maksudnya ngajar kepada para tokoh da'i ini. Sehingga ada seorang anak bupati dari Tuban namanya Syahid. Dan Syahid ini semula belajar kepada Sunan Bonang, putranya Sunan Ampel, kemudian belajar kepada Sunan Ampel, kemudian diambil menantu oleh Sunan Ampel. Dia selalu mengajukan, ya bagi dia ilmunya Syarif Hidatullah sanatnya lebih alih dan lebih fresh gitu kan. Dia nembung, dia minta, saya belajar kepada Anda, saya siap. Tidak. 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 Baru setelah Sunan Ampel wafat, dia nembung lagi. Saya mau belajar kepada Anda, silahkan datang. Adabnya Syarif Hidatullah ini. Maka Syahid ini kemudian pergi ke Cirebon. Dia bermukim di satu desa namanya Kalijaga. Oke. Disitulah dia belajar kepada Syarif Hidatullah. Oke. Kalijaga ini akan menjadi Sunan Kalijaga, rata yang Syahid ini. Jadi dia sanatnya, burunya ada ke Syarif Hidatullah, ke Zakaria Ansori, naik ke atas. Dia berikan sekarang jadi universitas Syarif Hidatullah. Betul. Syarif Hidatullah. Uwin Syarif Hidatullah, ada uwin Sunan Gunung Jati, dua bahkan nama beliau disitu. Itulah yang menjadi Sunan Gunung Jati itu, Syarif Hidatullah yang kelahiran Mesir ini. Masya Allah. Jadi ini proses di gelombang keempat ini menurut saya paling unik, paling luar biasa dan mereka tadi menjawab di persoalan masyarakat. Ishak menyelesaikan wabah, gitu kan. Terus ada yang kemudian menyelesaikan urusan pertanian, ada yang menyelesaikan urusan militer, ada yang menyelesaikan urusan tata negara, ada yang menyelesaikan urusan-urusan yang sangat-sangat spesialis di bidangnya. Dan akhirnya muridnya Syarif Hidatullah, muridnya Sunan Gunung Jati, nama saya menekali jaga ini, punya inovasi untuk memasifkan dakwah sampai ke pedalaman. Karena pada saat itu dakwah banyak di pesisir. Sunan Bonang di Tuban, Sunan Derajat di Lambungan, Sunan Giri di Kresik. Itu kan di pesisir-pesisir. gimana dengan pedalaman? Pedalaman itu kan karakternya susah berubah. Menganut ajaran lama, biasanya dipegangi dengan erat. Maka waktu itu, Masya Allah, terjadi dialog di Masjid Demak. Sunan Kalijaga ini mengajukan, saya ingin membawa dakwah ini masuk ke pedalaman. Bagaimana saran para wali sekalian? Ya dakwah, ya dakwah saja, biasa saja. Tidak, saya punya usul, kata beliau. Orang pedalaman ini sangat kuat ikatannya kepada berbagai wira cerita Hindu. Cerita-cerita dalam agama Hindu. Mereka hafal kisah Ramayana. Mereka hafal kisah Mahabharata. Dan mereka suka pertunjukan tentang itu yang disebut wayang. Waktu itu wayangnya masih wayang beber. Digambarnya peradikan dan gambarnya itu gambar makhluk hidup. Maka ketika Sunan Kalijaga mengatakan, saya akan mencoba mendakwakan Islam lewat wayang. Sunan Giri kaget. Gimana ceritanya? Satu, itu wira cerita Hindu. Dua, pertunjukan wayang itu gambarnya gambar makhluk hidup. Itu dua pintu yang nggak mungkin Anda tembus. Carian. Carian. Sunan Kalijaga bertanya. Pertama, dia memang wira cerita Hindu. Tetapi apakah tidak menjadi sesuatu yang akan kuat dampaknya? Kalau kita berhasil menciarkan Islam lewat itu. Kata Sunan Giri gimana ceritanya? Itu cerita dewa-dewa Hindu. Mau dimasukin Islamnya di mana? Sunan Kalijaga kemudian mengambil referensi dari Quran. Tentang Nabiullah Ibrahim al-Isra. Di Indonesia cerita ini sering disalah juduli. Salah judul menjadi Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Padahal kalau kita baca tafsir kan itu adalah Nabi Ibrahim berdakwah kepada penyembah bintang, bulan, dan matahari. Dan lalu Sunan Kalijaga menunjukkan di situ. Di mana kelirunya Nabi Ibrahim mengatakan Hadarubi, Hadarubi, Hadarubi. Padahal beliau, wah maka naminal musyrikin. Tidak pernah menjadi musyri. Tidak mungkin musyri. Karena inilah siasat sedakwah. Kalau Nabi Ibrahim bisa mendakwai penyembah bintang, bulan, matahari, Dengan cara seperti itu, Saya juga insya Allah bisa mendakwai orang-orang yang senang cerita mahabarata dan ramai Allah Dengan cerita itu. Ada perubahan nggak dari segi wayangnya dan itu? Itu yang diubah. Kalau dulu gambarnya adalah gambar peradegan. Sehingga ceritanya sangat terbatas. Dan gambarnya makhluk hidup. Melanggar hadis Nabi, Sunan Kalijaga mengajukan inovasi. Bagaimana kalau saya gambar seperti ini? Gambarnya per karakter. Sehingga cerita yang dipentaskan akan sangat unlimited. Bahkan bisa disisipi berbagai cerita-cerita inovatif. Yang kedua, Wayangnya dibikin tidak seperti manusia. Bayangannya? Dia wayang, gambar karakter. Maka kalau kesatria yang baik, Itu mulutnya kecil. Karena dia kertulisan. Tapi kalau raksasa penjahit itu mulutnya besar, Terbuka karena dia tidak bisa menjaga mulutnya. Perutnya kesatria kecil-kecil. Arjuna, Krishna. Itu kan perutnya kecil-kecil. Karena dia bisa menjaga dari segala yang haram masuk. Tapi perutnya besar-besar. Ya Allah maaf nih, perutnya besar. Kemudian dia digambarkan mata-matanya raksasa pasti bulat, menjaga, begitu ya. Kalau matanya kesatria pasti tipis, sipit, gitu ya. Itu semuanya simbol. Tadi kan kita sebut simbol. Gambar karakter. Dan kalau ada manusia kayak Wayang, Itu pasti mengerikan. Karena Arjuna yang digambarkan tampan itu, Pundaknya panjang sekali. Kemudian panjang tangannya itu sampai di bawah lutut. Kemudian perutnya kecil sekali. Katinya kecil sekali. Wajahnya kayak begitu. Itu enggak ada manusia yang kayak begitu. Kata Sunan Kalijaga berhelah kepada Sunan Giri, Ini sudah tidak mirip makhluk hidup. Secara fikir aman, secara akidah aman. Akhirnya kemudian para wali mengatakan, Kalau begitu kita sepakat. Silahkan Sunan Kalijaga berdaqwah dengan ini. Jadi segala siasat dakwah, Strategi dakwah dimusyawarakan dengan sangat luar biasa. Keren banget ya. Jadi, Waktu itu, Karena itu adalah sesuatu yang sangat hidup, Di tengah masyarakat, Dan disukai. Maka kalau sekarang mungkin film. Sekarang mungkin, Wah ini ada Nabawi TV mau bikin film katanya. Seneng banget gitu. Insya Allah. Dan misalnya. Maksudnya juga bikin film. Sudah tayang di bioskop. Tayang sekali doang di masyarakat. Ini kan, Apa namanya? Inovasi dakwah. Yang kemudian waktu itu dipikirkan dengan sangat matang. Bagaimana caranya kemudian memasukkan nilai-nilai ke islam itu luar situ. Dan akhirnya mengalami masyarakat. Jadi tidak ada salahnya kita ikuti tren selama barangkali dari segi syariat kita. Kita amankan dulu dari segi syariat. Kita bisa musyawrahkan dengan para ulama. Konsultasikan kepada para ulama. Bagaimana caranya menggunakan wasilah ini tapi tetap aman. Secara fikir. Aman secara syari untuk kita berdakwah. Jadi, dan ini kemudian menjadi catatan menarik. Para ulama ini hikmahnya luar biasa. Jadi ketika itu Raden Patah sudah menjadi penguasa demak. Komuntas muslim terbesar di pantai utara. Ada yang usul. Bagaimana kalau kita tuntaskan dakwah dengan cara Raden Patah please pimpin pasukan islam serbu Majapahit. Pada Raden Patah itu secara nasab dia putra Raja Majapahit. Para wali ini mengatakan kita harus memahami orang Jawa. Orang Jawa itu paling menghormati, memuliakan orang tua dan leluhur. Kalau sampai Raden Patah menyerbu ke Majapahit. Maka akan menjadi punya cap anak durhaka. Dan sampai kapanpun orang Jawa tidak akan mengikuti agamanya anak durhaka. Mekara dan Patah itu di push untuk jangan perang, jangan perang, jangan perang. Sampai ketika Majapahit runtuh di tahun 1400. Itu runtuhnya bukan karena serbuan islam. Runtuhnya itu karena kudeta internal. Jadi ada Girindra Wardenadiah Ranawijaya dari Keling menyerbu ke Ibu Kota Majapahit untuk merebut kekuasaan mengalahkan Diyah Suraprabahwa. Ini saya merujuk nama-nama Raja ini ke Prasasti sebagai sumber primer ya. Karena kalau di babat yang dikatakan Brawijaya V dikalahkan Brawijaya VI. Karena babat itu ditulis 300 tahun setelah kejadian. Jadi kita lebih memilih sumber ini. Bagaimana kemudian Diyah Suraprabah dikudeta oleh Girindra Wardenadiah Ranawijaya. Baru islam masuk setelah itu. Nah Girindra Wardenah punya kebijakan dari tahun 1478 sampai tahun 1500 itu merangkul umat islam. Merangkul adipati-adipati pesisir yang muslim. Tetapi penggantinya yang juga melakukan kudeta kepada dia namanya Udara. Yang kemudian dalam kronik dengasi Ming disebut sebagai Pabu Tala, Prabu Udara. Ini berubah. Dia kebijakannya menjadi agresi. Dia menyerang pesantrenya Sunan Kiri. Dia menyerang pelabuhan Gresik. Dia menyerang Gatuban. Yang waktu itu sudah dikuasai adipati-adipati muslim. Sehingga baru kemudian demak mendeklir kita sekarang berjihad. Itu di tahun 1503. Jadi akhirnya kita kemudian tahu kenapa rakyat Majapahit akhirnya berbonung-bonung masuk islam. Karena kesabaran luar biasa dari para wali ini. Siasat dakwah mereka yang sangat mengenal sekaligus mereka tadi tidak tergesa-gesa. Tidak istiajal terhadap apa yang terjadi di Majapahit. Benar-benar diperhitungkan dengan. Maka kenapa saya kemudian mengatakan mereka ini salah satu tim dakwah paling sukses dalam sejarah. Karena dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun. Sebuah negara besar dengan agama Hindu-Muda. Maritas penduduknya konflik menjadi muslim tanpa pertumpahan darah. Dalam jangka waktu 50 tahun. Kita sekarang kan membayangkan ada 9 pemuda dari Indonesia dikirim ke Tiongkok. Dikirim ke Jepang. Kasih waktu 50 tahun membuat menjadi maritas Islam. Tantangannya kan begitu. Nah itu yang kemudian kita perlu ambil pelajaran luar biasa dari mereka. Masya selalu mengatakan ini masih relevan untuk kita kaji. Ini masih relevan untuk menjadi pengalaman bagaimana pendekatan-pendekatan dakwah di Nusantara ini bisa kita bawakan. Iya, iya, iya. Saya tuh selalu merasa kecil mendengar cerita mereka tuh merasa kayak. Aduh, kita nih zaman sekarang. Iya, iya. Ngadepin tantangan dakwah juga. Siut, iya, iya, ngadepin. Bayangkan mereka ini orang-orang yang negerinya jauh. Datang kan belum kenal siapa-siapa gitu ya. Tapi segera dengan sangat cekatan gesit membentuk tim dakwah. Dan kemudian melakukan strategi-strategi dakwah yang brilian. Kunci kesuksesan mereka itu apa, Sir? Yang pertama pasti mereka lillah. Mereka tidak bisa dipungkiri. Bagaimana orang datang sejauh itu. Dari negeri-negeri sejauh itu. Dari Champa, dari Samarkand, dari Betul Magdis, dari Azerbaijan. Bahkan dari Maghrib. Ini kita bisa membayangkan mereka pasti memiliki tekat baja dan niat lillahi ta'ala. Kalau enggak, pasti sudah patah di tengah jalan. Ini berarti makna lillah lagi, Sir. Banyak orang kalau, yaudah sih, karena Allah. Malah dia jadi ngeremehin pekerjaannya. Jadi sekadarnya. Jadi sekadarnya. Iya, sedapetnya begitu. Padahal kalau kita... Kalau lillah berarti mereka upayakan sedahsyat mungkin. Sedahsyat mungkin seperti yang dilakukan oleh para wali ini. Masya Allah. Fattaqullaha mastatotum. Mastatotum itu bukan sekedar yang kamu bisa, tapi semaksimal yang kamu bisa. Mengerahkan seluruh kemampuan yang bisa. Hebat banget. Yang kedua, Sir? Yang kedua adalah, ada satu kunci yang penting. Mereka banyak bermusyawarah. Wa'amruhum syurah bainahum. Maka, musyawarahnya di Masjidemak yang Jumat Keliwonan tadi itu menjadi tempat di mana mereka merundingkan berbagai persoalan dakwah. Dan dari situ, dalam serat wali sana kita mengetahui. Akidah mereka, asyariah al-sunnah ul-jawaah. Karena ada rekamannya ketika mereka dicatat, hendak berdebat dengan penganut akidah wihdatul wujud. Mereka kemudian membahas tentang akidah. Dan di situ, meskipun disajikan dalam bahasa Jawa, kita sangat bisa kemudian memahami. Misalnya, Sunan Kalijaga menjelaskan tentang akidah. Beliau akan menerangkan gusi Allah itu satu, tidak ada duanya, tidak ada tiganya. Dan gusi Allah itu ada tanpa bisa, tan kenoki no yongopo, tanpa bisa ditakif. Dan dia itu berada tanpa tempat, tanpa arah, dan tidak bisa ditunjuk. Kalimat-kalimat seperti itu ada dalam serat wali sana. Dan dari situ kita berkesimpulan. Ini akidahnya al-sunnah ul-jawaah. Dan itu harusnya bercokol kuat ya. Betul. Kemudian banyak yang terpengaruh itu karena apa, Seth? Nah, ini menarik bahwa kemudian mereka berhasil mengenali struktur sosiologis masyarakat. Seperti apa di masa itu. Kemudian mereka merunguskan strategi-strategi dakwah yang tepat. Dan tadi orientasinya adalah menjawab persoalan masyarakat. Masyarakat itu akan mengikut kepada siapapun yang bisa mereka memberi jawaban atas persoalan. Ya, betul. Sayyidul Qomikhodimuhum ketika dia mendapat khidmah dari para ulama ini, mereka menjadikan para ulama ini sebagai pemimpin mereka. Mengikuti apa yang mereka kata. Sekali lagi, mereka menjawab permasalahan masyarakat. Kemudian ketika masyarakat tersebut sudah terjawab permasalahannya, mereka bawa ke Allah ya. Betul. Bukan bawa ke diri sendiri. Bawa ke diri sendiri. Ayo, aku mau bikin kekuasaan nih, kalian dukung aku. Enggak. Tetapi mereka bawa ke Allah. Ya, ayo, aku mau masuk parlemen. Kayak siapa tuh? Subhanallah. Ayo, aku mau masuk. Bukan. Atau misalnya ngumpulin ke organisasinya, ke ormasnya. Enggak. Enggak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin yang membuat pertolongan Allah itu begitu deras ke mereka, membuat dampak mereka itu berlangsung. Dekuluna fi dinilahi afwajah. Afwajah. Dan membuat dampaknya itu berlangsung lama ya, Ustaz. Sampai hari ini, kalau istilahnya Habib Lutfi, kita ini kalah sama mereka-mereka. Mereka sudah wafat, tapi bisa menjadi jalan riski begitu-begitu banyak orang. Yang ziaror ratusan ribu, yang jualan dapat manfaat berapa ribu orang. Kita masih hidup kalah sama mereka yang nilai mati. Kita yang hidup nyusahin orang. Nyusahin orang. Mereka ini jadi manfaat. Itu berapa ribu pedang yang dapat manfaat dari mereka setiap tahun. Berapa perusahaan bis yang dapat manfaat dari mereka setiap tahun. Oh, alhamdulillah. Sebenarnya sih, kita waktu bisa menyelesaikan masalah umat itu pilihannya dua. Kita mau bawa mereka untuk keuntungan kita sementara di dunia, atau kita mau bawa mereka ke Allah sehingga dampaknya terus panjang sampai hari kiamat. Sebagai mana yang Ustaz tadi ceritakan. Itu baru wali sholmok, gimana ya di generasi sebelumnya. Betul. Gimana generasi sebelumnya lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah, menda-mendaan lahirlah wali sholmok, wali sholmok berikutnya. Amin, amin. Ustaz mau milih jadi sunan apa kalau sejati-sujat. Gak berani, luar biasa. Itu bayina samai, wah sumur sat kalau kata orang. Seperti antara langit dengan sumur kering kerontang yang paling dangkal gitu. Ya Allah. Ya Allah, itu luar biasa. InsyaAllah. Jadi kita belajar terus dari mereka. Termasuk kami di pesantren masyarakat Merapi Merbabu, kita mencoba sedikit-sedikit mengamalkan apa yang mereka, contohkan dalam pendekatan dakwah. Sehingga kita di pesantren, ini pesantren aneh kata orang. Oke. Pesantren kok punya program pinjaman tanpa riba punya seribu nasabah. Pesantren kok ngurusin pipanisasi air untuk dusun-dusun binaannya. Pesantren kok ngirim anak-anak santrinya untuk menjadi sinoman. Yang bagian nyajikan makanan kalau ada yang hajatan. Di pernikahan-pernikahan itu. Itu santri-santri kita. Pesantren kok punya toko bangunan yang didiskon sehingga lebih murah dari toko bangunan yang lain buat masyarakat yang membangun. Pesantren kok ngurusinnya aneh-aneh pokoknya. Tapi itulah khidmah kita dan Alhamdulillah kita sekarang punya 50 dusun binaan di sekitar Lereng Merapi Merbabu. Ini berkah ngamalkan sebagian kecil dari ilmunya Walisong. Tumur pesantren itu bermanfaat buat masyarakat. Masyarakat, ya. Jadi kalau Masjid Jogo Karyan itu sudah menjadi percontohan tentang pemberdayaan masyarakat berbasis masjid. Salah satu aset dakwah kita yang luar biasa selain masjid adalah pesantren. Seluruh Indonesia berapa ribu pesantren. Nah kita mengenalkan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren. Sampai saya diminta memperkenalkan istilah pesantren sosial responsibility. Bukan cuma korporat tapi pesantren sosial. Jadi bagaimana pesantren hadir masyarakat di sekitarnya harus merasakan dampak kebaikan. Kami berpikir pesantren kami kecil lebih pesantren cuma 200 itu bisa berbuat seperti itu. Maka kita yakin pesantren-pesantren lebih besar bisa berbuat jauh lebih besar. Amin, amin. Insya Allah. Dan tertular pesantren-pesantren lain. Satu harus dikonsepkan dan ditularkan pesantren lain. Alhamdulillah kalau nanti berkunjung ke Jogja kita bawa ke pesantren. Biar layak lihat sendiri. Nanti bulan September Tuhan Guru Ustadz Abdusomad juga kesana. Beliau lah tahunan setiap tahun. Jadi salah satu yang bikin beliau shock. Kita bawa ke dusun binaan kita yang paling tinggi di lereng Gunung Merbabu. Kemudian saya memperkenalkan kan. Kalau warga kan kenal saya karena saya sering muncul di situ. Bapak ibu sekalian, Alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa. Ustadz Abdusomad. Bapak ibu kenalku Ustadz Abdusomad. Tidak. Karena disana enggak ada sinyal, Beb. Mana ada youtuber gitu. Mana nonton. Mana nonton. Jadi enggak kenal. Ustadz Abdusomad itu kaget katanya. Ternyata ada yang Indonesia yang enggak kenal saya katanya. Alimusin harus beranget. Alimusin harus dikenalin, Ustadz. Insya Allah. Jarang muncul ini. Tapi dampaknya luar biasa. Dasar. Dasar dari Ustadz. Kalau sudah saatnya muncul, yang humul pun akan tumbuh. Menjadi tanaman yang tinggi, tegak, dan berbuah. Insya Allah. Alimusin. Aba anda nih, Ustadz. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan enggak dikat bagian itu. Barakam. Jaseku. Jaseku. Baik, baik, baik. Makasih banyak ilmunya malam ini. Masya Allah kita ngobrolnya kemana-mana. Mohon maaf ini. Wah, ini mind-blowing banget hari ini malam ini. Otak saya ini penuh banget malam ini. Mudah-mudahan besok pas bangun kagak ilang-ilang. Tinggal ditonton lagi. Masya Allah. Jaseku. Men-sodakohkan waktunya untuk kita. Bagaimana saya waktu ngecat-sodakkan? Sedekah waktu dong, tanggal 7. Barangkali sejam dua jam. Tapi yang bisa sedekahkan enam jam. Empat jam perjalanan. Dua jam di sini. Mampir-mampir lagi ke sini. Insya Allah. Senang sudah tahu tempatnya sekarang. Alhamdulillah. Abim Muhammad bin Anis ditunggu. Tuh, Abim Muhammad bin Anis. Antum di sini selanjutnya. Insya Allah. Bawa bakso boleh? Bawa bakso ke sini. Insya Allah. Jazakum Allah khair sekali lagi Ustaz. Makasih banyak buat pemirsa Nabi TV yang sudah menonton. Makasih yang sudah mengantarkan Ustaz. Mas Alfredo dan kawan-kawan. Juat Kru Nabi TV. Habib Fikri. Habib Muhsin. Dan semuanya. Mudah-mudahan jadi wasilah hidayah buat kita semua. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafalatul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.